Kota terunik yang ada di dunia Dimana kota ini tuh Adalah salah satu kota Yang rumah-rumahnya itu Berada di atas lautan Unik juga ya Disini gue pengen banget ngebahas Kota terunik yang ada di dunia Jadi kita akan otw dulu nih Ke Nigeria gitu Kita akan bahas kota terunik yang ada disana Bang Nama kotanya apa bang Kotanya itu Adalah kota Makoko Nah kenapa nih Disebut dengan kota Makoko Jadi kota Makoko ini Adalah salah satu kota Yang sangat kumuh Atau bisa dikatakan jauh nih Dari permukiman kota Yang ada di Nigeria tersebut Letaknya itu ada di pesisir pantai Yaitu Yang ada di wilayah Logos Estet Yang ada di Nigeria Kat laut dengan Kamudera Atlantik Jadi kalau misalkan kalian Pengen pergi ke sana Boleh Nanti kalian Buka aja google map Yaitu di Logos Estet Nah kebanyakan nih Warga masyarakat yang ada disana tuh Rumah-rumahnya di atas lautan gitu Atau bisa dikatakan Kota terapung Nah kalau misalkan di Indonesia Kan banyak juga nih Kota yang seperti ini Tapi di kota tersebut tuh Paling banyak gitu Dan warga masyarakat yang disana tuh Bisa dikatakan Ada sekitar 150 Sampai 250 Sampai 250 orang Populasi penduduknya Nah setiap rumahnya itu Ada 6 orang Ataupun 10 orang Keluarga yang ada di kota Makoko tersebut Nah kebanyakan nih Warga masyarakat yang disana tuh Bukan hanya Warga masyarakat Makoko saja Ternyata nih Banyak sekali Warga masyarakat asing juga Yaitu Ada yang dari Afrika Selatan Ngapain mereka kesana Jadi mereka itu Mencari napkah gitu Dan kebanyakan Aktifitas masyarakat yang disana tuh Yaitu para nelayan Mencari ikan Ya mereka mau ngapain lagi gitu Selain jadi nelayan Mereka juga suka berenang Menikmati pantai Mereka lihat sunset Mereka melihat senja gitu Itu yang mereka lakukan Di kota tersebut Karena kan hidupnya juga di lautan Makanya Warga masyarakat yang disana tuh Jarang sekali Datang ke daratan Kecuali mereka itu Datang ke rumahnya Baru mereka berada di daratan Jadi ya kehidupannya Berada di lautan saja gitu Nah Dan kebetulan Di kota tersebut tuh Dekat pantai Kehidupannya ya Menggunakan perahu tongkang gitu Yang digues-gues seperti itu Seperti itu kehidupan Yang ada di kota tersebut Bang terus Kenapa kota ini Menjadi kota Di atas lautan Jadi Dulunya Kota ini tuh adalah Salah satu kota yang kosong Tidak ada warga Yang tinggal disana Tetapi Seiring berjalannya waktu Banyak sekali warga Yang menghabiskan waktu disana Atau berlibur gitu Di pantai tersebut Banyak sekali kayu-kayu Ataupun sisa-sisa kayu Yang ada di kota tersebut Sehingga warga masyarakat yang disana tuh Membuat sebuah rumah Nah Tidak lama kemudian Dari Satu Dua Tiga Empat Akhirnya Banyak gitu Rumah-rumah yang dibangun disana Atau bisa dikatakan Rumah terapung Sebenarnya di Indonesia juga Banyak gitu ya Tapi ini adalah Salah satu kota Paling besar Rumah terapungnya Dengan jumlah populasi Penduduk yang cukup banyak juga Nah tetapi nih Banyak sekali Permasalahan yang terjadi Di kota tersebut Karena rumah terapung Karena rumah terapung Dan segala aktivitas yang dilakukan disana tuh Semuanya disana gitu Dari mulai berjualan Mandi Melakukan aktivitas Membuang sampah Sampai ke mereka Juga Buang air besar Buang air kecil juga disana Kebayang dong Kalau misalkan Semuanya dilakukan disana Gimana nasibnya? Bang Terus gimana Kondisi yang ada di kota tersebut Sekarang Kondisi yang ada di kota tersebut tuh Sangat memprihatinkan sekali Karena Warga masyarakat yang ada disana tuh Setiap rumahnya Tidak mempunyai WC WC-nya tuh cuma sedikit gitu Dan ada beberapa Warga masyarakat Yang mempunyai WC Yaitu sekitar 15 orang Jadi nih 15 WC ini Digunakan oleh setiap orang Yang ingin mandi Yang mungkin buang air Segala macem Nyuci Sampai-sampai Kondisi Air yang ada disana tuh Sangat kotor Dan juga berminyak Bahkan Dikatakan Populasi udara yang ada disana tuh Tidak sehat gitu Ya wajar Karena Segala aktivitas Dilakukan disana Dan warga masyarakat juga Membuang sampah disana Sampai pada akhirnya Banyak sekali nih Warga masyarakat Yang rentang sekali Terkena penyakit Karena Populasi udaranya Tidak baik Tidak sehat Atau bisa dikatakan Sangat kotor sekali Makanya nih Banyak sekali Warga masyarakat Yang tidak bisa minum gitu Sampai-sampai Warga masyarakat Air minumnya itu Harus beli gitu kan Dari luar sana Nitip ke orang-orang Yang mau beli air minum Karena airnya kotor Tidak bisa dinikmati Ya bekas sampah gitu Buang kotoran Buang hal-hal yang mungkin Aktivitas masyarakat yang ada disana Akhirnya masyarakatnya disana pun Banyak yang sakit Dan dari beberapa akhir dekade juga Kondisi warga masyarakat yang ada disana tuh Tidak mempunyai infrastruktur Ataupun infrastrukturnya itu Sangat memprihatinkan sekali Dari mulai air bersih Listrik Bahkan pembuangan sampah pun Tidak ada Nah yang lebih parahnya lagi Pihak pemerintahan yang disana tuh Tidak peduli gitu Cuek Kondisi masyarakat sedang kacau juga Yang ada di Makoko Pemerintah tidak peduli sama sekali Bahkan nih Banyak sekali warga masyarakat Yang kesusahan Untuk minum Mereka juga banyak yang sakit Dan yang lebih kacau nya lagi Pihak pemerintahan Tidak menyediakan air bersih gitu Untuk warga masyarakat yang ada disana Jadi pantas aja Kalau misalkan mereka Banyak yang sakit Selain populasi udara yang kotor Mereka juga kesulitan air minum Karena air disana tuh kotor Berminyak Dan juga banyak penyakitnya Kalau misalkan dikonsumsi Yang gak baik juga gitu Untuk kesehatan warga masyarakat Yang ada disana Bang Terus gimana Nasi masyarakat Yang ada disana sekarang Bahkan Di bulan Juli 2012 ini Ternyata Banyak sekali Warga masyarakat Yang ketakutan Karena Pihak pemerintahan Akan menggusur Kota Makoko Ya tujuannya Yaitu Ingin memberantas Populasi masyarakat Yang ada disana Supaya Sirkulasi udara Dan juga Populasi masyarakat yang ada disana tuh Jadi lebih baik Yaitu tujuannya Supaya masyarakat yang ada disana tuh Sehat gitu Dengan penggusuran tersebut Tapi nih Pihak masyarakat Yang ada di kota Makoko ini Tidak setuju Dengan keputusan Pemerintahan Untuk Menggusur Kota Makoko Supaya menjadi lebih baik Dan juga Menjadi lebih bersih gitu Masyarakat ini Sangat curiga sekali Terkait tujuan Pemerintahan Masyarakat juga Menduga Bahwa pemerintahan itu Cuma ingin Menjual tanahnya Ke pihak Investor Dengan kepentingan Yang cukup besar Dan juga nih Keuntungan yang cukup besar juga Yang diperoleh oleh Pemerintahan Itu yang dikatakan oleh Masyarakat Makoko Akhirnya nih Pemerintahan pun Agak sedikit ketakutan gitu Karena beberapa media Yang disana Banyak yang meliput Banyak sekali Warga masyarakat Yang tidak setuju Dengan keputusan Pemerintahan Dan berita itu Sudah viral juga Lagian Kalau misalkan Mereka digusur Mereka mau tinggal Dimana Pihak pemerintahan pun Tidak menyediakan Tempat tersebut Tapi Pihak pemerintahan pun Ingin menggusurnya Karena banyak sekali nih Warga masyarakat Yang membuat Sebuah rumah Secara ilegal Tanpa persetujuan Dari pihak pemerintahan Namun semuanya Batal gitu Karena ya Masyarakat komplain Lewat komplain Masyarakat ini Akhirnya pihak pemerintahan Membatalkan Penggusuran Kota Makoko tersebut Malah nih Pihak pemerintahan itu Berempati gitu Akhirnya pemerintahan Peduli Terhadap Kota tersebut Malah pemerintahan ini Menyediakan Infrastruktur Untuk Warga masyarakat Yang ada di Kota Makoko Supaya menjadi Lebih baik Di antaranya Yaitu Menyediakan Program akomodasi Untuk 250 orang Yang ada di Kota Makoko Belum lagi Pemerintahan ini Ingin membuka Lowongan pekerjaan Sebanyak 150 orang Untuk Warga Yang ada Di Makoko Nah setelah Melihat kondisi tersebut Masyarakat pun Bahagia gitu Senang Malah pemerintahan itu Berempati ke Masyarakat yang ada Di sana Akhirnya Suara-suara Dari masyarakat itu Didengar gitu Komplain dari masyarakat itu Didengar Oleh pihak Pemerintahan tersebut Dan nih Pemerintahan juga Ingin sekali SDM yang ada Di sana Atau sumber daya manusia Yang ada di sana itu Menjadi lebih baik Makanya Akhirnya Pemerintahan juga Mengundang Beberapa Arsitek Untuk datang ke sana Untuk bisa Membangun Sebuah sekolah Dan sampai sekarang Sekolahnya sudah Jadi Yaitu Sekolah terapung Pertama Yang ada di dunia Dimana Sekolah ini itu Untuk meningkatkan Kualitas SDM Yang ada di Kota Makoko tersebut Supaya Kota Makoko Menjadi lebih baik Supaya Kota Makoko itu Lebih makmur lagi Seperti itu Kisahnya Kalau misalkan Kalian punya tambahan Tentang kisah kota ini Silahkan komen di bawah Kalau misalkan Kalian ada masukan Silahkan komen di bawah Kalau misalkan Kalian ingin diskusi Terkait info-info Yang saya sampaikan Silahkan komen di bawah Ini adalah Beberapa info Yang saya kumpulkan Dari beberapa Media internasional Kemudian Saya jadikan Sebuah cerita Itu saja Untuk cerita kali ini Si Selamat berakhir Pekan Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton di bawah